Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan bahwa dengan mulai menurunnya kasus konformasi COVID-19, Kementerian Kesehatan akan mulai untuk memfokuskan diri melakukan transformasi di sektor kesehatan sebagai arahan Bapak Presiden ke kami. Dan salah satu yang kita lihat perlu sekali untuk dilakukan transformasi adalah di sumber daya manusia kesehatan. Sebagai gambaran teman-teman, saya ingin sampaikan beberapa data. Ada sekitar 586 dari 10.373 puskesmas yang sampai saat sekarang, jadi April 2022, itu belum memiliki dokter. 5,65 persen puskesmas kita tidak ada tenaga dokter. Kemudian fakta yang kedua adalah sebanyak 5.498 dari 10.373 puskesmas atau 53 persen belum memiliki 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar. Jadi kita ada standar yang satu puskesmas harus memiliki 9 jenis tenaga kesehatan dokter, dokter gigi, dan lain sebagainya, bidan, perawat. Nah itu 53 persen puskesmas yang jumlahnya 10.373 belum memiliki 9 jenis nakes sesuai standar. Fakta yang ketiga, ada 302 dari 608 atau 48,9 persen rumah sakit umum daerah kelas C dan D di seluruh Indonesia yang belum memiliki 7 dokter spesialis. Jadi rumah sakit umum daerah itu ada standarnya, dia harus memiliki, kelas C dan D ya, harus memiliki 7 jenis dokter spesialis. Nah baru 302 dari 618 atau 48,9 persen RSUD kelas C dan D di seluruh Indonesia yang memiliki lengkap 7 dokter spesialis ini. Yang lainnya belum. Ada spesialis anak, opjin, bedah, penyakit dalam, anestesi, radiologi, dan patologi klinik. Jadi di satu sisi kita melihat nih, ada kekurangan tenaga kesehatan termasuk dokter, dokter spesialis yang sangat signifikan di Indonesia. Nah di sisi lain, kita juga melihat bahwa dengan adanya aturan yang baru, di tahun 2023 tidak ada lagi tenaga honorer kesehatan. Jadi tidak ada lagi tenaga kesehatan sifatnya honorer. Dan kami merasakan di masyarakat, khususnya tenaga kesehatan ini, terjadi kekhawatiran bagaimana dengan nasib kami ke depannya. Karena aturannya ada di 2023, tidak ada lagi posisi tenaga honorer untuk tenaga kesehatan. Nah, pemerintah sudah duduk bersama-sama, yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Menteri Bapak Penas, ya perencanaan pembangunan nasional. Dan kita sudah duduk bersama, dan kita sudah berdiskusi dan disetujui untuk membuka formasi di tahun 2022 sampai 2023 ini untuk menerima tenaga honorer kesehatan yang sekarang ada di daerah-daerah sebagai calon ASN statusnya atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PDKR. Ini sama seperti yang dilakukan di Kemendikbud untuk guru-guru. Sebelumnya sudah dilakukan. Jadi sekarang kita di Kementerian Kesehatan juga melihat bahwa kita memiliki banyak tenaga honorer yang sudah bekerja sebagai tenaga kesehatan, dan di tahun 2022 dan 2023 ini, nanti kita buka formasinya, kita buka formasinya untuk bisa diterima sebagai calon ASN dan pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja atau P3KA. Nah kita juga sudah menyampaikan ini ke seluruh daerah, pemerintah daerah, dan sudah mulai masuk data-datanya sampai sekarang, ada 200 ribu tenaga kesehatan dengan status honorer yang sudah menyampaikan data-datanya ke Kementerian Kesehatan untuk bisa diproses sebagai calon aparatur sipil negara, ASN, atau juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan untuk para tenaga kesehatan honorer yang berada di seluruh Indonesia agar bisa lebih tenang, karena masa depannya sudah bisa lebih jelas, dan tolong segera melakukan pendaftaran melalui pemerintah daerah, Dinas Kesehatan masing-masing, agar segera bisa kita proses sebagai calon ASN dan juga P3KA, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Karena memang sekarang sudah dibuka, di tahun 2022 dan 2023, kita sudah mendapatkan formasi untuk ini, sama seperti yang pernah dilakukan sebelumnya untuk guru. Mudah-mudahan dengan demikian, pengisian sumber daya manusia, tenaga kesehatan di seluruh provinsi, seluruh daerah akan bisa terpenuhi, dan juga memberikan ketenangan bagi para tenaga kesehatan honorer sekarang, untuk bisa menyelesaikan puasa di bulan Ramadan, dan juga bisa mudik dengan lebih tenang lagi. Jangan lupa untuk langsung mendaktar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Ijin melaporkan Bapak media yang ada, saat ini ada Kompas, ada Suara Karya, ada Media Indonesia, Kata Data, dan FIFA. Rekan-rekan media, silakan untuk bertanya, bisa juga dengan raise hand, atau kalau ini juga menulis di chat. Silakan, diberi kesempatan untuk bertanya. Bagi rekan-rekan semua. Ijin Pak Menteri, belum ada yang tanya Pak, belum ada yang raise hand. Oh, ada satu Bapak, dari Intan, dari Harian Kompas, apakah ada target berapa tambahan tenaga kesehatan yang akan direkrut pada tahun ini, dan jika ada berapa, ada berapa daerah prioritas untuk distribusi tenaga kesehatan? Silakan Pak Menkes. Kita akan konsentrasi, Intan, untuk bisa meformalkan, ini yang sudah masuk, 200 ribu lebih ya. Jadi tenaga kesehatan yang sudah bekerja sekarang sebagai tenaga honorer di seluruh puskesmas dan rumah sakit di Indonesia, sekarang sudah 200 ribu lebih yang mendaftar ke Kementerian Kesehatan agar bisa kita proses, bisa menjadi calon ASN, atau juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi kita akan konsentrasi ke yang ini dulu, sebelum merekrut yang baru. Karena mereka ini kan sudah terbukti kerja dengan kita. Kerja dengan kita, sudah berapa lama juga, mereka sudah bebakti buat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dan mereka yang akan kita prioritaskan untuk bisa diformalkan, direkrut sebagai calon ASN atau P3K. Terima kasih, Intan. Dan itu 200 ribu lebih ya, lebih dari 200 ribu. Iya Pak, daerah prioritas distribusi tenaga kesehatan ya Pak ya. Kemudian teman-teman, mohon silakan, bisa raise hand, selain juga menulis di chat, rekan media. Mumpung ada Pak Menkes, Pak Menkes yang rangin langsung. Ayo, mohon silakan. Dari Suara Karya, ada dari Jawa Post, juga ada ini, silakan. dari Viva. Oke, dari Jawa Post Pak, artinya 200 ribu ini tidak ada seleksi tulis lagi ya Pak? Ini ada proses seleksinya, nanti di sini ada Ibu Ade ya, di izin tenaga kesehatan. Ibu Ade bisa bantu nggak Ibu Ade? 200 ribu ini prosesnya seperti apa? Silakan Bu Ade. Ijin Pak Menteri. Jadi memang nanti setelah kita mengumpulkan semua data, maka Menpan akan membuat petunjuk teknis bagaimana perekrutannya. Ada, memang ada tetap melakukan proses penilaian, evaluasi, tulis, tetapi ada poin khusus, prioritas untuk teman-teman yang sudah menjadi honorer dengan masa bakti tertentu sesuai dengan juknis yang akan segera diberikan oleh Menpan RP. Demikian Pak Menteri. Ya, terima kasih Bu Ade. Ada tambahan, Bapak? Nggak cukup, Bu. Ya, dari Iqbal, Pak, dari Media Indonesia, dari jumlah tersebut paling banyak nakes di bagian apa ya, Pak Dokter, atau sebagainya, dan bagaimana pemenuhan nakes di daerah? Nanti Ibu Ade yang bisa update juga ya, data yang sudah masuk 200 ribu itu apa, tapi kalau dugaan saya, yang paling banyak bukan dokter. Karena seingat saya sih dari 9 nakes yang ada di puskesmas yang 10.373 itu dokternya cuma 2 tuh, kalau nggak salah, 1 dokter umum dan 1 dokter gigi. Jadi, mungkin berapa? 2 dari 9 kan? 2 dari 9, 22 persen, 23 persen lah dokter. Sisanya adalah bukan dokter. Mungkin Ibu Ade ada tambahan, Bu? Yang paling banyak nakesnya itu apa yang 200 ribu ini? Ya, sampai saat ini data yang kami terima yang paling banyak adalah perawat, Pak Menteri. Perawatnya paling banyak. Menjawab ya, Iqbal? Iya, perawat ya, Mas Iqbal. Kemudian suara karya nih belum bertanya, monggo silahkan. Ada juga Viva. Kalau nggak ada, kita tuntaskan saja, Pak Menkes. Iya. Sekali lagi kalau gitu, terima kasih. Rekan-rekan wartawan. Nanti Ibu Iwit coba tolong di press release-nya juga disampaikan ke media. Karena penting, dekat-dekat sebelum lebaran saat mudik, para tenaga kesehatan ini juga bisa menjadi lebih pasti mengenai statusnya mereka. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Menkes. Terima kasih, Bu Ade, Bapak dan Ibu sekalian yang hadir, dan teman-teman semua. Saya selalu untuk kita, dan segera mungkin juga akan kami tuliskan press release, dan juga teman-teman bisa memberitakan supaya bermanfaat dengan peranak kesemuanya. Terima kasih. Saya terus selamat menjalankan ibadah puasa sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Kami tutup ya, Pak.